hai 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 tuh justru di ah kan paskan jadi gue ngabisin ini ada Kevin Adilova kalau julukannya ardi karambol yang main film auto geografi ini kerok ini Oke salam bila tanpa kita lagi sama Bang Marcel nanti saya akan tanya-tanya karena keterbatasan saya soal ilmu stik jadi saya panggil ahlinya nih beneran-beneran ngasih ngomongin hobi ya ngasih ngomongin hobi kalau ngomongin peralatannya seperti gue pernah bilang nggak sih ngomongin hobi kalau ngomongin peralatan kecuali kalau bini udah tahu harga belanja peralatan lu sebenarnya berapa iya mau versi gua itu gua pakai stik 15 juta pakai stik 2 juta pakai stik 3 juta menurut gua sih sebenarnya sama aja sih nah sekarang permasalahannya kenapa orang itu mau mencari stik harus low deflection dan apakah standar pemain itu harus low deflection terus yang terakhir deflection itu ada otom nggak sih low deflection oke jadi pertama gua harus aminin dulu omongannya abang jadi kalau yang gua sempat mention di channel gua kalau bicara masalah stik teman-teman olahraga ini emang pakai media alat bantu tapi perbedaan satu stik gua gua sempat bedain versi gua pakai tier ya pakai tier 1 tier 2 kelas gitu ya kelas 1 dari kelas 500 ribuan 300 ribuan sampai kelas yang puluhan juta sebenarnya prinsipnya peralatan itu dia improve nggak lebih baik nggak yes memang lebih baik tapi baiknya itu marginal gain sebenarnya marginal gain itu artinya apa bedanya tipis itu akan mengimprove akan mengimprove kualitas permainan kita tapi tipis dan sebenarnya kalau versi gua ada range budget tertentu yang dimana kalau kita udah nge-hit budget itu misalnya kita let's say 5-10 juta nah dari titik kita naik di atas 10 juta itu perbedaannya sebenarnya makin tipis teman-teman secara kualitas walaupun yang namanya harganya range nya juga makin mahal gitu nah jadi kalau kita bicara masalah low deflection sebelumnya gua juga udah pernah mention sama secara filosofi kalau kita ngomongin equipment mana yang prioritas lebih penting kita dapat stick terbagus teknologi terbaik material kayu dan shaft atau carbon fiber apapun terbaik dengan teknologi terbaik versus kita kenal nggak sticknya kita paham nggak karakternya power transfernya kayak gimana itu jauh lebih prioritas daripada kita pakai stick semahal mungkin tapi kita nggak kenal barangnya kayak apa hmm lebih baik kita mengenali stick tersebut ya maksudnya bisa bisa dikuatai bisa diadaptasi dibandingkan kita mencari stick berdasarkan teknologi begitu maksudnya yes yes jadi teknologi memang teknologi memang bikin improve ya teknologi itu punya kecenderungan jadi prinsip ini teman-teman jadi sebenarnya mau material shaft apapun sampai hari ini kan material yang paling favorit untuk bud sampai hari ini walaupun udah ada solusi carbon fiber tapi kan lebih banyak dikayu ya teman-teman nah cuman kayu itu sebenarnya kita kan sama kita kan bicara Canadian hard maple yang Canadian hard maple itu pun sendiri kan juga ada grade-grade berdasarkan usianya berapa lama dia diendepin dan dia ngelewatin proses yang khusus atau tidak dan bahkan kalau dari material-materialnya dari balok-balok kayunya itu sendiri ada ulirnya apa enggak ada uratnya apa enggak contohnya ya kayak kita yang gue kasih lihat sekarang ini kan J flower seri JF 2019 mapplenya kenapa kelihatan ada berulir-ulir kayak begini teman-teman nah karena prinsipnya ini adalah varian Canadian hard maple yang sedikit unik sedikit berbeda namanya wavy maple nanti ada juga curly maple dimana secara tendensi dia tuh sedikit lebih stiff sedikit lebih padat dibandingkan dengan kayu maple biasa gitu contohnya kayak gitu coach jadi untuk yang low deflection tadi gimana sih maksudnya? nah kalau kita bicara masalah faktor low deflection itu kan faktor yang favorit ya yang suka ditanya sama orang coach ini merk ini udah low deflection atau belum? ya ini merk ini udah low deflection atau belum merk ini? atau bahkan sering ditanya mana yang lebih low deflection gitu ya teman-teman nah sebenernya prinsipnya saya sempet bikin konten beberapa bulan yang lalu nge-mention soal masalah low deflection tapi di titik situ memang gue ngasih sebuah statement dimana sebenernya seolah-olah low deflection itu gak ada sebenernya gak juga teman-teman sebenernya kalo gue bicara low deflection itu faktornya ada tapi semestinya tidak menjadi sebuah faktor yang harus diprioritaskan kenapa? karena sebenernya unsur teknik lepasan dan pemahaman low deflection itu korelasinya apa? korelasinya nomor satu yang paling populer dulu adalah soal English kalo kita mukul dengan inside spin, outside spin gitu kan ya artinya kan selalu sinonimnya orang berpikir kalo kita mukul bola natural aim line nya dimana kalo kita pukul dengan efek tapi kalo sticknya low deflection artinya teman-teman gak usah melakukan kompensasi gitu nah memang sebenernya pernyataan dasar itu bener gue gak bilang salah tapi prinsipnya teman-teman harus paham dulu gitu loh teman-teman harus paham puasain dulu teknik lepasan yang proper ya dengan penggunaan wrist grip timing ayunan dan segala macem karena tujuannya kalo teman-teman bisa ngelotok dulu sama konsep itu kalo menurut saya di titik situ kita jadi gak akan terlalu sensitif soal faktor low deflection apa enggak? kita punya dua stick ya misalnya yang satu kayu, yang satu carbon fiber, yang satu tipnya medium, yang satu soft, yang satu hard dimana di titik situ sebenernya kalo kita pukul dengan distance tertentu dengan teknikal lepasan tertentu kita bisa aja mukul dengan sebuah bola dengan sebuah target dimana kita pukul pake English tapi sebenernya kita perlu kompensasi gak waktu pas kita pake ke English? enggak juga dan apakah artinya stick itu semua low deflection? enggak juga gitu coach terus gue punya opini satu lagi, jadi kalo versi gue seperti ini teman-teman jadi prinsipnya kalo gue bilang stick itu kan memang kan waktu kalo teman-teman lookup disini kalo kita melakukan sebuah pukulan ini kalo di soft hayu lebih keliatan lagi ya teman-teman ya disini kan waktu pas dia dari titik dia tip itu kontak ke cue ball, itu kan soft on vibrating ya getaran ketika tip dan soft itu kontak dengan cue ball, si getaran itu adalah sifat redaman sifat redaman dari kontak pukulan si cue tip ke cue ball tersebut yang dimana getaran itu sebenernya dia meredam atau mengkompensasi moment impact dari si tabrakan tersebut gitu nah di titik situ secara singkatnya saya suka kasih sebuah analogi berpikir yang sederhana sama teman-teman yang masih nyari stick low deflection alias redaman terhadap getaran dari toleransi fleksibilitas si soft tersebut entah materialnya kayu, entah karbon gitu ya atau bahkan juga faktor dari tip juga berpengaruh teman-teman dan bahkan sampai ke bahan bat sampai ke material bat juga sebenernya teman-teman di titik situ apa yang jadi konklusinya teman-teman redaman terhadap getaran alias bahan kelenturan yang dihasilkan oleh soft maupun sampai ke stick secara keseluruhan adalah dengan low deflection tapi kalau kita bicara kalau redamannya besar artinya power transfernya kecil dong make sense kan? karena dia terlalu lentur atau bahkan dia kopong waktu dipukul redamannya banyak toleransinya banyak tapi bisa aja power transfernya males-malesan contohnya misalnya kalau metode kalibrasi yang gue paling sering melakukan untuk tau power transfer cue itu adalah dengan melakukan stop ball jarak 4 bola diagonal seperti ini dimana orientasinya kita harus bisa pukul si stop ball pukulan ini dengan jarak hanya satu tip di bawah center jadi gak sampai draw shot sempurna satu tip di bawah center? iya jadi kalau dia power transfernya sempurna artinya kita gak usah pukul sekencang mungkin nah kalau di compare misalnya pake soft kayu pake bahan material bud yang gradenya di bawah itu karena di titik sini gue tau dengan peralatan set yang gue punya misalnya si bud dan soft j flower ini dengan material carbon fiber dengan bahan bud yang dikasih sparing force carbon power transfernya gede banget coach gitu power transfernya gede yang artinya untuk ngelepas power ngasih stop ball apalagi draw shot itu sifatnya effortless banget sementara kalau stick yang sifatnya dia lentur toleransinya banyak nah kita kan masih sering banyak pukul tuh ada error ya ada error di grip, di pegangan, kadang-kadang menyentak nah stick yang punya karakter kelenturannya besar, toleransinya besar dia punya kecendungan untuk mengefur lah ibaratnya memberi toleransi terhadap hasil pukulan supaya errornya jadi agak kecil jadi apa yang jadi konklusi gue temen-temen yang gue pernah sampein dan gue juga sharing sama coach Andy kalau versi saya ya versi saya pribadi low deflection sama power transfer itu adalah 2 domain yang saling bertentangan karena apa power transfer gede pasti cenderung stick kalau dia low deflection banget pasti dia cenderung lentur nah dia adalah 2 domain yang berbeda makanya sebenernya beda merek beda konfigurasi itu akan mencari sweet spotnya masing-masing sehingga kadang-kadang gak semua stick merek itu walaupun grade harganya sama tapi feelnya sama persis gitu coach, itu kalau versi gue bisa beda ya? bisa, bisa, bisa beda tergantung ya tergantung seberapa sensitivitas temen-temen untuk ngerasain si karakteristik si stick tersebut seperti apa tapi kalau untuk stick yang beredar pabrikan gak usah sebut merek antara range harga 2 juta sampai 3 juta itu beneran udah low deflection atau sekedar medium? nah jadi kalau gue pribadi akhirnya karena statement tadi gue sampaikan kalau misalnya ada yang datang nanya ke gue atau termasuk student saya cenderung maaf agak meng-ignore pertanyaan itu saya cenderung agak tidak mau melayani pertanyaan tersebut siapa yang low deflection, siapa yang lebih low deflection temen-temen suka lihat sampel banyak QMaker-QMaker produksi yang kalau mereka meng-introduce low deflection kalau kita mau bicara test sampel yang real yang bener-bener real temen-temen itu mestinya gak dipukul pakai manusia itu kan biasanya dipukul pakai kayak alat bantu kayak ada lasernya karena kalau pakai manusia kan muscle memory nya kan beda pasti akan ada deviasi gak akan bisa 100% temen-temen gitu dan itu pun juga temen-temen juga gak bisa patok sempurna kenapa? karena kayu adalah benda hidup yang saya juga pernah sampaikan temen-temen satu set produksi Q dengan seri yang sama, harganya sama bahkan batch produksi nya sama keluar di tahun dan bulan yang sama tapi karena mereka itu adalah dua piece balok kayu yang berbeda mempunyai bentuk urat dan uliran yang dipotongnya berbeda-beda tidak akan ada jaminan sampai 100% bahwa mereka akan bisa mengeluarkan hasil karakter defleksi dan power transfer yang sama persis gitu, itu kalau versi-versi saya seperti itu nah untuk stick yang mahal misalnya itu beneran ada low deflection? yang pasti sebenarnya sih kalau menurut versi saya ya menurut versi saya kalau kita masuk ke range budget di sekitar 2 juta minimum 2 juta minimum di titik situ pasti memang low deflection nya guarantee nya udah ada walaupun memang sebenarnya kalau kita bicara stick tier 2 sampai 5 juta itu masih masuk kategori mass production dan memang dia nggak sampai masuk ke tahap QC yang sifatnya sampai dites oleh orang satu persatu gitu ya atau mungkin pakai mesin nggak, tapi menurut mereka mungkin akan lebih fokus ya udah kita udah tahu si seri kayu ini diendepin berapa lama, dipotongnya rapi, presisi, balance nya bagus diendepinnya udah berapa lama dan di titik situ ya udah langsung dilepas aja ke market gitu tapi mungkin kalau kita bicara yang udah grade range 20 juta ke atas ya besar ada kemungkinan itu sudah, bahkan sebelum dijual sebelum masuk ke retail et ala setoko itu udah dites dulu sama tim tester mereka untuk ngecek minimal si standar karakter deflection nya juga sama eh tapi coach gue juga mau nambahin sedikit ya faktor defleksi itu sebenarnya nggak cuma dari masalah material ya kan tapi kan spesifikasi juga ngaruh ya kan kalau misalnya dia taper nya makin kecil ya kan taper nya makin kecil artinya karakter lentur bawaannya juga bisa lebih sekalipun mungkin bawaan bahan kayu nya kita bicara shaft contohnya disini bahan bawaan kayu shaft nya itu jauh lebih padat tapi kalau misalnya taper nya kecil ya pasti dia akan mengintroduce lenturannya lebih banyak sehingga toleransi pukulannya juga makasih bisa lebih ada jadi di titik situ bisa dibilang low deflection nggak besar kemungkinan dia? gila ya speedless ngomong sama orang piter kita nggak capek nanya nah terus sama-sama belajar kalau saya sih nanyanya yang simple-simple aja biar komersial yang jelas sih oke 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 anggap saja saya pemula nih sering ada pertanyaan stick apa yang cocok untuk pemula dan yang kedua misalkan saya ada stick 2 juta mending saya beli baru atau bekas atau merk apa gitu jawabannya gimana tuh? kalau kita bicara mengoptimalkan budget versus best product yang kita mau pakai kita kadang-kadang suka punya preferensi ya kalau barang itu pengennya baru nggak pengen bekas orang tapi uniknya di dunia biliar ini teman-teman kalau saya pribadi entah kenapa punya preferensi tersendiri apalagi kalau on budget teman-teman apalagi kalau on budget 3 juta 2 juta ke bawah dan saya nyari stick saya pasti biasa akan nyari second dan secondnya itu juga tapi dengan kriteria bukan second asal second tapi kalau bisa sudah berumur jadi artinya stick itu dari produksi atau sudah dipakai sekitar 2 sampai 3 tahunan gitu saya punya kriteria minimum seperti itu untuk memastikan bahwa kayunya itu cenderung sudah padat atau sudah berumur coach kalau versi gue kalau untuk hasil transfer bola nih sebenarnya paling berpengaruh bagian bat atau sub apakah misalkan bat yang mahal apakah bisa pakai sub yang murah ataupun sebaliknya gue nggak mau ngejawab dengan teknis yang terlalu jelimet karena ibaratnya kalau gue ada hal-hal yang sifatnya gue tahu dari pengalaman gue tapi masih butuh jam terbang lebih untuk untuk sudah supaya gue sudah pernah tes secara scientific gue sudah pernah tes secara sampling gitu tapi prinsipnya orang suka tanya misalkan konteksnya kombinasi misalnya kok gue mau beli sub yang mahal gitu misalnya sub misalnya kita kasih contoh merk boleh 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 misalnya kita contoh sub predator 314 gitu ya itu kan udah udah seri yang splice teknologi yang udah cukup berumur dan dia terkenal kadat konsisten gitu tapi batnya gue pakai bat yang kelas 1 jutaan misalnya contohnya yang kelas Kaiser nah di titik situ kita akan tahu biasanya apa shaftnya padat density nya bagus kulant-kulantnya defleksinya bagus hasil pukulannya feel dan power transfernya oke tapi batnya cenderung kopong nah di titik situ biasanya yang terjadi adalah apa power transfernya gak sempurna teman-teman power transfernya gak sempurna karena sebenernya kan waktu pas dia dipukul energinya tuh kan pindah sampai ke bat kadang-kadang kalau kita cengkrak kan kita bisa rasa kan dia vibrasi dari timbolnya kan sampai masuk ke tangan nah biasanya kalau bat yang punya kecenderungan padat teman-teman atau gak kopong berdasarkan material nah ini tricky gue sampe hari ini juga belum pernah ketemu sebuah metode yang bagus gimana sih translate kepada teman-teman via video doang ya bedanya stiff tapi kopong sama lengkur tapi padat tricky ya pasti juga pernah ngerasain secara stick ini kok rasanya tuh kita gak bisa jelasin dan itu gak bisa di break down di video tapi kalau kita bicara prioritas gue akan lebih seneng batnya padat yang artinya dari forearmnya padat dan tentunya balance bagus balance bagus itu prioritas teman-teman tapi kalau softnya cenderung kurang kurang dikit minus minus dikit gak terlalu masalah itu tapi subjektif kalau gue subjektif banget kalau gue tendensinya lebih ke situ bukan berarti softnya soft jelek gitu ya tapi agak percuma misalnya teman-teman pakai soft carbon gitu ya soft carbonnya stiff keras power transfernya bagus tapi kalau batnya gradenya jauh terlalu jomplang kualitasnya di bawah nah yang terjadi apa teman-teman gak akan bisa mengoptimalkan fitur-fitur dari si soft mahal tersebut gitu jadi ya minimal kalau gue rekomen untuk teman-teman yang belum suka gaduh-gaduh nyampur-nyampur gitu ya lebih baik beli satu set dari pabrikan lah gitu artinya satu merek satu merek semua dari bat sampai satu daripada kita punya bat murah beli sub mahal mending kita beli harga baru seharga barang tadi seharga barang tadi yang pasti artinya kita bicara set satu set pabrikan-pabrikan aja gitu ya mending sabar ngumpulin duit dulu menderin sabar ngumpulin duit dulu karena di titik sini sama seperti contoh saya bicara karbon nah karbon fiber ini kan sesuatu yang sifatnya konsisten banget ya dia gak seperti kayu gak seperti benda hidup ya dia punya dia punya karakteristik yang sama cuman memang sayangnya sampai hari ini untuk sab-saf karbon yang budget-budgetnya 3 juta di bawah apalagi yang 2 jutaan gue belum ketemu yang emulasi feel ke kayunya yang karakteristik kelenturannya redamannya itu proper bagus gitu ya biasanya masih di seri-seri yang harga-harganya cukup lumayan sampai hari ini tapi kalau berbicara soal bat murah sama sub mahal tadi digabungin nih dan ternyata pemain itu cocok pakenya itu masalah gak? gak ada masalah gak ada masalah ya gak ada masalah inget-inget tier prioritasnya yang penting teman-teman nguasain peralatan teman-teman ya teman-teman kalibrasi speed powernya enak gak effortless gak ngeluarin bola power tapi gak cenderung under gak cenderung kebablasan ya mukul tipisnya jadi teman-teman harus nemuin sweet spot yang bagus karena banyak-banyak orang suka begini coach misalnya secara karakteristik dia ketemu saf dia ketemu dapat sticknya stiff aku sehingga waktu dibukul tuh rasa enak petuk-petuk padat-padat gitu ya tapi di titik situ mungkin sebenarnya bola-bola tipisnya bola kaca-kaca 30 degri 40 degri nya mungkin banyak errornya gitu ya ada juga yang bahkan maunya lentur doang jadi kadang-kadang ada orang yang sifatnya beli cue yang masih belum cue enthusiast banget yang belum terlalu ngedalamin permainan ini lebih prefer ngebeli stick karena feelnya bukan karena fiturnya apa gitu saya juga dulu pribadi dulu gak suka yang lentur-lentur saya maunya yang stiff yang keras-keras dipukulnya padat-padat-padat gitu tapi ternyata sering waktu oh saya jadi paham oh ternyata yang kita cari itu si balance si sweet spotnya itu oke solusi untuk pemain yang belum punya stick terus dibeli gimana cara mengadaptasi beradaptasi dengan stick tersebut yang pasti teman-teman gue sudah pernah mention ada tiga cara untuk memastikan kalau teman-teman dibeli stick dengan range nasakom nasib satu koma teman-teman nasib satu koma bukan kayak IPK ya teman-teman bukan IPK kuliah nasib satu koma itu berdasarkan harga sebenarnya rata-rata belum di tune secara spesifikasi secara optimal ya gitu walaupun sebenarnya materialnya udah bagus QC nya udah bagus tapi tuningnya belum optimal oke jadi di titik situ saya memang kalau pribadi selalu merekomend walaupun subyektif saya paham spesifikasi stick itu subyektif banget tapi kalau untuk domain kayu saya selalu merekomend range diameter ada di 12,5 minimum paling kecil 12,7 paling besar itu tapi kalau versi gue ya di atas itu lebih dari situ sebenarnya kita akan masuk lebih ke si pemain lebih mengutamakan apa lebih mengutamakan power transfer atau lebih mengutamakan supaya spin efeknya lebay-lebay efek kanan efek kirinya bola muternya lebih gede gitu tapi yang pasti karena kebanyakan rata-rata tapi bukan yang ini ya teman-teman ya shaft kayu yang sifatnya low grade dari pabrikan gak cuman masalah materialnya rata-rata tapernya tuh masih conical nah taper conical itu adalah bener-bener lempeng dari diameter terbesar di sekitar lima belasan sampai di ujung itu misalnya di 12,8 dia itu tidak ada yang namanya eksponensial perubahan ukuran tapi dia bener-bener linear dari kecil langsung besar nah di titik sini sebenarnya sekali lagi bukan cuman masalah waktu pas di close bridge itu dia gak enak gak nyaman karena shaftnya ngembang-ngembang tapi sebenarnya apa semakin dia rata taper ke belakang 30 sampai 40 cm diameternya konsisten gak harus kecil ya teman-teman gak harus matok omongan saya tadi tapi di titik situ deflection feel-nya akan low deflection feel-nya akan lebih bisa kita keluarkan yang artinya teman-teman gak usah cepat-cepat belanja gitu teman-teman bisa tuning dulu di modif dulu dengan peralatan yang ada nah sisanya sih bagi saya cuma masalah berat dan balance aja ya jadi kan berat kita bicara ada di domain di sekitar dari 4 titik kan 29 inci jadi kalau gak salah di sekitar range 18 inci dari ujung nah center of balance-nya dapet ya nah seperti yang punya Coach Andy nih walaupun udah pakai extension nah kenyata nih stick mahal kenapa? walaupun udah dikasih extension di belakang dengan berat 1,5 hampir 2 os tapi di titik balance yang grip normal dia masih bisa berdiri balance bahkan masih cenderung berat depan tuh artinya apa teman-teman 4 armnya padat bahan kualitas kayaknya bagus nah di titik situ nanti teman-teman akan mulai ngerti tuh bedanya bat murah sama bat mahal apa gak cuman berdasarkan desain gak cuman berdasarkan inlay tapi dimana letak kualitas dan kepadatan dari si 4 arm dari si batnya ini sendiri jadi kalau di saya range berat cukup universal ya kita main di range 19, 19,5 hampir ini berapa Coach? 21? 21 nah 21 tuh ayunan pendulum makin makin mengayun nah poros-poros bawahnya semakin center karena dia cenderung semakin berat nah bermain sampe range 21 juga boleh, Kopini tuh Kopini juga 21 os 21 ya? iya bos ya dia yang ngikutin saya kali? iya iya banget iya bang tapi kalau di saya, saya sih masih di 19,7, 19,8 nyentuh hampir 20 gitu pokoknya teman-teman memang harus bermain di 19 minimal kalau sampe murah itu bisa dibuat pro taper juga? bisa tapi hati-hati patah? bukan patah, melengkung karena kayunya muda, kayunya masih gampang deforming, masih gampang ngebaling apalagi kalau penyimpanannya nggak bagus karena prinsipnya kayu muda tuh masih cenderung basah teman-teman jadi masih sensitif terhadap kelembaban jadi di expose panas, dingin, panas, dingin, kering lembab, kering lembab, nah dia bisa melengkung semakin dikecilin, semakin besar potensinya dia bisa ngecil seperti itu jadi saya memang sering rekomen kecilin deh, kecilin deh, kecilin deh, kecilin apalagi kalau yang dia murah dan bawaan tapi kecilnya segitu ya teman-teman ya kalau kayu di bawah 12,5 kecuali yang udah ngerti banget, boleh tapi kalau yang belum, yang masih mencari feel universal, stick yang enak, yang proper, yang standar ya domainnya di 12,5 tadi paling kecil cuman hati-hati siapa yang ngecilin kadang-kadang juga nge-tapernya malah jadinya nggak rata kalau padil yang kecil ini kacau ya kalau padil yang kecil ini jadinya jamur jadi begini kok, suftnya kecil terus gitu, kayak bodi cewek berarti kalau kita untuk menguasai stick ini ya tinggal latihan-latihan basic aja sih sebenarnya tinggal rasain sticknya, power transfernya gitu marginal gain teman-teman, stick itu nggak terlalu penting Efren Reyes datang kemaren pakai stick ala kadar yang nggak muta main merah nggak harus custom view yang ratusan juta apa semua segala macem tapi kalau teman-teman mau naik great, it's okay karena kita semua juga udah tahu sampai hari ini syukurnya industri biliar ini unik, stick itu bisa jadi investasi teman-teman kalau disimpan serinya lama, dia limited, semakin demandnya juga akan naik, harganya juga oke jadi depresiasi untuk stick biliar tergolong oke ya Coach ya yang baru aja dia nyusutnya cuman 10-15%-an sampai 2 tahun ditahan 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 malah naik malah naik iya jadi nggak salah juga sih kalau teman-teman memang mau langsung prefer beli yang great atas, it's okay tapi teman-teman nggak perlu maksain thank you ya guys thank you banget udah diundang iya saya makasih nih bisa dinambahin konten jadi kalau ini yang nonton rame mungkin kita sering collab bareng nih atau saya mampir ke kontennya bang Marcel tuh nanti channelnya bang Marcel dimasukin aja mungkin itu saja thank you semuanya salam dilihatan Pak Judi salam dilihatan Pak Judi selamat menikmati selamat menikmati